Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Kala Kasih Menghujam Hati. Lord Byron dari Manfred berkata, Mereka yang tahu paling banyak, kesedihannya juga yang paling mendalam. Perkataan ini ada benarnya, Semakin kita mengetahui diri seseorang, Semakin tahu juga kelemahan maupun kekuatannya. Semakin kita mencintai seseorang, Semakin berat juga kita meninggalkannya atau berpisah dengannya. Semakin kita mengalami persaudaraan dan kekeluargaan yang indah Di dalam komunitas di mana kita berada, Semakin sulit dan menyakitkan ketika ada ancaman perpecahan dan ketidakdamaian ada dalam komunitas itu. Dan kita dapat menambahkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa lain yang memperlihatkan Betapa ironisnya situasi dan dinamika kehidupan yang kita jalani. Tetapi pertanyaannya adalah, Apakah ketika kita mengetahui sisi lemah seseorang, Kita kemudian menjauhi dia? Bagaimana kalau dia adalah belahan jiwa kita? Ketika kita menjumpai persekutuan kita, Ada perbedaan paham yang memecah belak komunitas. Apakah kita menjauhi atau memisahkan diri dari pertemanan dan persaudaraan di dalam komunitas itu? Ini adalah gejala dari cara pandang yang apatis. Berkaitan dengan kepahitan, kesedihan, ketakutan, ketidakberanian kita memasuki kondisi itu. Dan kondisi ini dapat terjadi ketika kita mau memperjuangkan keadilan menurut perhitungan dan penilaian diri sendiri Sebagai alat ukur untuk menilai orang lain. Tetapi keadilan Allah adalah keadilan yang bersifat anugerah kepada kita. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa tuntutan. Anugerah kasihnya ada pada semua orang tanpa membeda-bedakan. Mari kita membandingkan dengan apa yang katakan Yesus di dalam Matthew 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saya ingin kita membaca firman Tuhan dari Masmur 28 ayat 7 sampai ayat 9. Dimana dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di sini kita belajar dari kasih Tuhan yang sifatnya adalah pemberian atau anugerah Allah. Anugerah ini akan mengajak kita hidup di dalam passion. Atau kegairahan, antusias, hidup yang berempati dan bersimpati. Kita memperjuangkan kehidupan karena Allah adalah andalan kita. Benteng kekuatan dan pertahanan yang tangguh. Dan yang membawa kelegaan atau kepuasan di dalam hidup. Ini adalah gejala cara pandang yang optimis. Bercermin apa yang dikatakan oleh Byron di atas tadi. Mereka yang tahu paling banyak. Kesedihannya juga yang paling dalam. Apakah membuat kita bisa menjadi orang yang apatis? Atau malah membuat kita menjadi orang-orang yang optimis? Alasannya adalah ya setelah mengetahui paling banyak. Bukan mengarah pada sisi emosional saja. Tetapi justru membuat kita bertanya. Apa yang akan kita lakukan dalam nama Tuhan kita? Kiranya firman Tuhan yang kita baca ini boleh meyakinkan saudara dan saya. Bahwa kita punya perisai yang tangguh. Yaitu Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.